KUETAR KESEPIAN Semuanya terlihat bersemangat. Memangnya acara apa? Tuan Brett, apakah kau belum pernah mendengar? Tuan Patissier mengumpulkan penata rambut dan melakukan tata reas untuk roti-roti yang mengalami keminderan. Hmm, tapi penampilan para penata rambut itu biasa saja. Oh ya, bos. Kau dapat surat dari stasiun penyiaran. Kami mengundang Anda ke acara dekorasi realita. Master Patissier. Wah, Tuan Patissier! Tuan, ayo kita lakukan! Aku mohon... Aku tidak punya waktu untuk ini. Lebih banyak melayani, lebih banyak pelanggan yang datang. Para penata rambut yang berhasil selesaikan misi akan diberi hadiah mobil balak model terbaru. Coko, apa isi undangannya? Kapan dan di mana syutingnya? Kau hanya perlu datang ke studio siaran sebelum tanggal 10 hari Selasa nanti. Setelah aku pikir-pikir, aku tidak sopan kalau menolak mereka, kan? Wah, Tuan kok ikut? Sosis, ayo kita buat spanduk untuk Tuan. Perubahan yang tidak diduga, kisah yang menyentuh, akan membuatmu menangis. Aku adalah Kroisa, pembawa acara Tata Ries terbesar dalam sejarah Master Patissier. Para hadir, apakah kau tahu betapa sedihnya roti isi kacang merah? Walau terlihat menyedihkan, ini kisah yang nyata kita hari ini. Silakan naik ke pandung Tuan Tuan. Tuan Tart, apa yang mengganggumu? Aku, aku tidak punya krim kustart untuk mengisi kepala aku. Oh tidak, aku tidak percaya ini sebuah Tart tanpa isi. Apa benar? Ya ampun, mana mungkin Tart disebut Tart tanpa krimnya. Iya, seharusnya dia memakai krim vanila, kan? Sudah, seperti ini sejak aku lahir dulu. Ini, sepertinya yang ini tidak bisa digunakan. Coba sebentar. Wah, coba lihat ini. Lihatannya lega. Lihat warnanya, benar-benar indah. Anak malang. Andai saja aku bisa hidup seperti hidangan penutupnya rumah sehari saja. Ini benar-benar memilukan hatiku peri setiap kali memikirkan kisah tragis, Tart. Tapi jangan khawatir, para hadirin. Kami, Master Pettisier, telah mengundang para pemangkas terbaik di kota untuk mengubah hati Tart yang patah. Jangan pernah berurusan dengan orang ini. Tuan Brand! Tuan Brand! Tuan Brand! Tuan Brand! Tuan Brand! Tuan Brand, kajaiban apa yang sudah kau siapkan untuk Tart yang kesepian ini? Mudah saja. Aku akan mengisi kepalanya dengan krim kostat istimewa. Lalu menghiasinya dengan stroberi, dan setelah itu baru dia akan terlihat istimewa. Oh, begitu. Kita nantikan penampilan dari Tuan Brad. Tuan Brad sedang membuat krim kastar. Lihat, cara dia mengocok krimnya. Kehalian seperti itu hanya bisa dilakukan seorang veteran. Luar biasa, lihatlah. Kepala tarh dipenuhi dengan krim. Luar biasa cepatnya. Benar-benar luar biasa. Tuan Brad memang pemakas rambut terbaik di dunia. Kau lihat itu, bagaimana dia mengirisnya? Aku belum pernah melihat gerakan seperti itu. Oh, ya ampun. Hebat. Benar-benar perubahan yang mengejutkan. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh Tuan Brad. Selanjutnya, kita akan ambilkan cermin. Apa kau puas? Tentu saja. Ini luar biasa. Terpuas dengan perubahannya. Baiklah, para hadirin. Bagaimana kalau kita panggil saudara terkeluar? Kita bersaudara. Sekarang kita semua terlihat sama. Oh, ya ampun. Ya ampun. Kalian melakukan itu untukku. Perubahan yang tidak diharapkan. Benar-benar mengejutkan. Mereka mengubah kepala mereka. Sekarang aku tidak perlu. Semua ini. Kenapa kau melakukan itu? Aku sudah berusaha keras. Kami tahu kau sangat tersiksa. Hati kita akan selalu bersama selamanya. Tidak mungkin. Berani sekali dia membuang krimku. Tuan Brad, sayangnya kau gagal menjalankan misi dan tidak akan terima hadiah mobil balap dari kamu. Apa kau bilang? Bisa-bisanya kau berbuat ini padaku. Anak itu yang menolak rancanganku. Sepertinya Tuan Brad sangat tersentuh juga. Baiklah kalau begitu, selamat malam dan sampai bertemu lagi. Kenapa mereka melakukan ini? Tuan Brad, kau mendapat surat lagi dari Master Patissar? Aku tidak mau membicarakan soal itu lagi. Aku tidak mau menerima undanganmu lagi. Aku tidak ingin utacara murah. Joko, jaga toko dengan baik. Orang-orang ini sudah terlalu. Ini. Bagus. Taman Bermain Cheese Hei, Will. Ayo kita main. Oh, 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 oh. Hai, Cheese. Aku benar-benar sibuk. Tanya coko saja. Tidak mau. Kau tidak lihat aku sedang mengerjakan pembukuan. Aku mau pulang lebih cepat hari ini. Bagaimana? Bagaimana? Semuanya sibuk. Cheese, kau itu masih SD. Demi goda. Kapan kau berhenti bermain? Saat aku seumurmu, aku mengantar koran di pagi hari. Aku belajar dengan sangat tekun di kelas setiap hari dan bekerja paru waktu di perpustakaan malam hari. Seharusnya kau tidak malas seperti ini. Ah, ya, ya. Baiklah. Hmm. Kalau kau punya banyak waktu luang, bawalah sosis jalan-jalan, ya. Bawanya sekarang. Boleh, kenapa? Sosis, ayo jalan. Jalan-jalan itu sangat menyenangkan, ya. Hei, tunggu. Hei, itu teman bermain. Mau naik jungkat-jungkit? Baiklah. Apa begini cara bermainnya? Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Aku tidak tahu cara bermain jungkat-jungkit. Aku belum pernah punya teman untuk bermain jungkat-jungkit. Yeay. Apa, boleh aku ikut main prosotan? Ya, ada cik. Kau bau seperti kakekku. Cepat keluar dari teman bermain kami, bau. Jadi begini cara main jungkat-jungkit? Wow, menyenangkan sekali. Kau mau ke mana, Sosis? Seluncuran. Hei kau, sedang apa kau di sana? Ini taman bermain kami. Cepat pergi dari sini. Bau badanmu itu benar-benar parah, kawan. Baiklah. Ayo pergi, Sosis. Wah, udara langsung segar setelah dia pergi. Ya. Aku bisa bernafas lagi. Tadi kita bersenang-senang. Sekarang tidak lagi. Kau mau ke mana? Ini tumpukan material bangunan. Kau mau apa? Jungkat-jungkit. Sosis. Kita buat seluncuran dan ayunan kita sendiri saja yuk. Ini tidak sempurna. Tapi ini cukup bagus. Apa yang harus kita lakukan dulu? Kau sebut keempat barang bekas ini taman bermain? Apa tumpukan sapa ini berfungsi? Ini kelihatan kotor. Kalian semua siapa? Karena kau menanyakan pertanyaan aneh, sepertinya kami harus menjelaskan pada... Namaku Milk Bread. Aku adalah ranking teratas jurusan Arsintektur di Kale University. Aku adalah Coklat Chip Cookie, ahli teknik dari Cookie College. Saksikanlah kehebatan desain dan dekorasi Condesive Milk Zero. Dengan kekuatan kami yang disatukan Membangun taman bermain sempurna itu sangatlah mudah. Sebenarnya mereka itu apa sih? Aku harus membuat render baru sepenuhnya. Benar. Iya, itu baru yang kusebut desain pasca modern. Luar biasa. Desain ditingjau dan diterima. Itu yang dibutuhkan untuk mempercantik dengan dekorasi makanan penutup menakjubkan untuk tampilan baru dan berbeda. Aha, jika kau buat terlalu begah, pembangunannya akan mustahil. Apa? Beraninya kau melecehkan desainku yang lezat? Dasar insinyur payah. Kau bilang apa? Rekan-rekan timku yang brilis. Kenapa bertengkar? Saat roti berbakat seperti kita bersatu, kita bisa buat dunia jadi lebih indah untuk semuanya. Maafkan aku, partner. Tidak masalah. Kita tidak ada masalah lagi, partner. Mereka benar-benar hebat. Cis, apakah kau mau berdiri di sana dan melihat saja? Ayo cepat bantu kami. Baiklah. Tim, mari kita bangun taman bermain terhebat yang pernah kita buat. Satu, dua, tiga, Pastikan yang itu stabil. Kita lakukan apa yang diinstruksikan oleh cetakan biru. Tapi langkah berikutnya, kita tidak punya semen atau cat. Aku benar-benar frustasi. Apa ini artinya kita harus menyerah? Menyerah? Kita sudah bekerja begitu keras dan mencapai sejauh ini. Menyerah bukan hal pilihan untuk saat ini. Menyerah bukanlah pilihan? Ide besar apa yang ada di sini? Aku datang jauh-jauh ke sini dan pembangunan dihentikan saat aku tiba. Kedatangan kami sia-sia. Apa ini? Taman bermain yang belum selesai? Mungkin mereka kehabisan uang juga. Kami menisain taman bermain ini bersama-sama. Ini adalah Cis. Kami membantunya membangun taman bermainnya sendiri. Taman bermain? Kalian itu sekumpulan anak-anak. Kalian tidak bisa membangun taman bermain tanpa bantuan kami ahlinya. Dengar, nak. Kau tidak perlu membangun taman bermain. Pergilah bermain di taman bermain sebelah. Tidak. Aku tidak bisa kembali ke sana. Soalnya anak-anak di sana mengusirku karena bau badanku. Apa? Mereka mengusirmu karena bau badan? Mereka itu anak-anak yang payah. Hei, ayo kita bantu mereka selesaikan taman bermain ini. Baik! Ayo kita lakukan. Ayo, kita buat ini jadi taman bermain terbaik di Bakery Town. Terima kasih banyak. Menopang di sebelah sini dan baloknya di sebelah sana. Apa kalian membangun taman bermain baru di sini? Bagus sekali. Anakku membutuhkan tempat untuk bermain bersama teman-temannya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini, silakan. Kalian pasti haus. Terima kasih banyak, Bu. Halo, anak muda. Silakan dimakan buah segarnya. Terima kasih banyak, Bu. Rasanya enak. Sudah selesai. Kelihatannya cukup bagus. Menakjubkan. Tugasku di sini sudah selesai. Hei, jangan lupa kalau aku yang buat semuanya bisa berdiri. Akhirnya selesai. Teman-teman, ayo kita nikmati taman bermainnya bersama-sama. Yeay! Apa itu? Wow, kamu melihat taman bermain bersama-sama. Taman bermain? Itu lebih mirip taman hiburan. Terlihat menyenangkan. Kami minta maaf. Apa kau tidak keberatan kalau kami bergabung denganmu? Kami benar-benar menyesal telah mengolok-ngolokmu. Kami salah. Tentu saja. Aku tidak membangun taman bermain ini sendirian. Kami bekerja sama sebagai tim untuk membuat sesuatu yang kestimewa. Ayo, bermain bersama kami. Wow, benarkah? Kau serius? Taman bermain yang kita buat ini hebat. Sosis? Terima kasih, sobat. Natalnya Sosis Halo, Cis. Kita nonton Donat Ranger bersama ya. Edisi khusus Natal akan dirilis besok. Baiklah, sampai ketemu ya. Tuan Brad, apa yang akan kulakukan di hari Natal? Aku akan pergi ke acara pesta perkumpulan tukang cukur. Wow, perkumpulan tukang cukur. Aku yakin mereka hanya mengundang tukang-tukang cukur terbaik di kota ini. Aku rasa tidak. Potato chip juga diundang. Hmm, apa yang harus kubawa ke sana? Aku harus beli sesuatu yang tidak biasa dipilih di potato chip. Tidak ada yang bagus juga di sini. Coko, ada apa? Aku membeli gaun untuk pesa Natal yang akan kuhadiri. Tapi yang ada di sini semuanya jelek. Hmm, masalahnya bukan gaun. Kalau kau punya penampilan sempurna seperti aku, kau pasti akan cantik dengan gaun apapun. Ya, kau benar. Sosis, apa yang kau lakukan di hari Natal? Oh, iya. Karena Sosis tinggal di tempat cukur, kau akan menghabiskan Natal sendirian ya. Rasanya itu sangat membosankan ya. Aku pergi dulu. Aduh, selamat menikmati hari bahagia kalian. Hehehe, selamat Natal semuanya. Sosis, jadi anjing yang pintar ya. Selamat Natal. Jangan lupa makan biskuitmu ya. Apa ada orang? Aku hanya lewat. Bisakah kau buka pintunya? Oh, Sosage yang manis. Aku krim bread santa. Ya, masalahnya kakinya kukirinderku patah. Apakah kau punya perbank? Aku ucapkan terima kasih banyak. Tapi dia tidak akan bisa menarik kereta luncurku. Dengan kaki yang patah, apa yang harusku lakukan? Ada begitu banyak anak-anak yang menunggu hadiahku. Dan tidak akan ada yang mendapatkan hadiah dari santa tahun ini. Ini akan jadi Natal yang sedih dan murah bagi semuanya. Aku yakin. Kau? Apa kau yakin? Menarik kereta luncur santa tidak mudah, kau tahu? Kau benar-benar tidak perlu melakukannya. Tapi aku ucapkan terima kasih banyak. Saus tomatnya bersinar dalam gelap. Saus tomatnya akan terangi jalanmu. Baiklah, ayo kita jalan. Apa kau siap? Ho, ho, ho. Ya, pria ini bernama Brett. Dia tukang cukur. Aku rasa gunting adalah hadiah yang sempurna untuknya. Wow, dia sudah punya gunting bermerak. Luar biasa. Lalu apa yang harusku hadiahkan padanya? Oh, Tuan Brett membutuhkan sebotol jus anggur pesta, ya? Nona muda manis seperti Choco pasti akan suka boneka beruang. Oh, begitu. Nona Choco lebih suka gaun daripada boneka, ya? Wilk, why? Wilk, why? Pemuda, baik hati, penuh kasih sayang, tapi tidak terlalu pintar. Aku akan berikan ensiklopedia, semoga kau belajar. Oh, jadi begitu. Wilk lebih suka DVD Donut Rangers daripada buku. Terima kasih sudah beritahu. Hmm, kau sembuh dengan cepat. Kau bisa terbang atau tidak. Dengar nak, kau benar-benar membantuku. Aku bisa membagikan hadiah kepada yang lain. Kau sudah lakukan tugasmu dengan baik, jadi akan kukabulkan apa yang kau inginkan, katakan. Beritahu aku, sayang, apa yang kau inginkan. Jadi itu, akan kukabulkan. Wah, tidak tahu. Asik. Hai, Cis. Aku mendapatkan DVD Donut Rangers dari Sintar kelas. Wah, luar biasa. DVD-nya kelihatannya menarik. Benar. Aku sangat terkejut karena ini. Di mana kita harus menontonnya, ya? Ah, sosis sendiri yang di tempat cukur. Bagaimana kalau kita menonton DVD-nya di tempat cukur saja? Itu saja. Sosis! Rasanya geli. Coko, kenapa kau di sini? Aku mengkhawatirkan so... Maksudku, pesannya telah dibatalkan, jadi aku pulang. Bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di sini? Aku mengkhawatirkan sosis, jadi aku datang ke sini untuk menemuinya. Sosis, aku datang. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami mau khawatirkan sosis, jadi kami datang. Bagaimana denganmu, Tuan Brad? Aku datang untuk memeriksa pajak akhir tahun. Apa yang kau pegang itu, ha? Oh, ini. Ini DVD Donut Ranger. Ayo kita tonton bersama-sama. Aku bawa biskuit. Ayo kita makan sama-sama. Ayo kita minum jus anggur ini bersama-sama. Ya ampun, kau kenapa Tuan Brad? Kau benar-benar murah hati hari ini. Apa? Dasar anak-anak memangnya ada yang aneh dengan aku. Ini luar biasa ya. Kita merayakan Natal bersama-sama di tempat cukur. Ya, ini benar-benar tidak seperti biasa. Yang paling aku inginkan adalah merayakan Natal bersama Tuan Brad, Will, dan juga Cokong. Oh, begitu. Jadi itu keinginanmu. Baiklah, tidak jadi masalah. Iya, meskipun tidak biasa, aku sangat senang di hari Natal ini. Karena kalian semua mari bersulang. Selamat Natal untuk semuanya. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal.